Intro Sembilan nama FM Merkuri, sahabat dan selamat siang ya Seperti biasa di hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang Waktunya perjalanan rumah sehat Surabaya ini hadir menemani Anda sahabat Kita memiliki tema yang berbeda setiap Rabunya untuk kita hadirkan Untuk kita sampaikan pada sahabat-sahabat Merkuri pada masyarakat Seputar kesehatan tentunya karena perjalanan rumah sehat Surabaya ini Merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya Yang menghadirkan para pakar, para alih untuk bisa memberikan kita edukasi Dan informasi seputar kesehatan sahabat Anda bisa stay tune mengikuti perjalanan rumah sehat melalui aplikasi On Ears Ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id Dan perjalanan rumah sehat Surabaya ini juga bisa Anda saksikan kembali Di Youtube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96 Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di line telepon 562-0096 Atau di Whatsapp Call dan juga Whatsapp Messenger di 081-73096 Dan di edisi 3 Januari 2024 mengawali tahun 2024 Perjalanan rumah sehat Surabaya menghadirkan tema seputar kanker sahabat Dan ketemu lagi bersama dengan Dr. Putu Niken Ayu Amrita Spesialis penyakit dalam konsultan hematologi-onkologi medik Apa kabar dok? Khabar baik Ketemu lagi ya dok? Iya yang ketiga Pak Yang ketiga Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan Dr. Niken Ya nanti setelah siar ini juga masih harus bertemu dengan pasien Terima kasih sudah menyempatkan untuk bisa memberikan edukasi dan informasi seputar kanker Kita terlebih dahulu menyemakan persepsi ya dok berkaitan dengan penyakit kanker ini Apa yang dimaksud dengan penyakit kanker ini dok? Jadi penyakit kanker ini termasuk penyakit tidak menular Dan dia terjadi ketika sel, sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh Dia itu membelah secara tidak terkendali Sehingga dia bisa menghancurkan atau merusak sel-sel sehat di sekitarnya dan di tempat lain Seperti itu Mbak Yanti Jadi ini sebenarnya mogok gitu ya dalam ternyata kutip dari sel-sel yang baik yang berubah jadi sel jahat gitu ya dok Mempengaruhi dari sel-sel baik itu juga di sekitarnya Itu berkaitan dengan kanker Ada berapa jenis kanker dok untuk di Indonesia ini dan paling banyak diderita untuk di Indonesia ini kanker jenis apa dok? Jadi kalau kita membagi kanker secara garis besar itu dibagi jadi dua Jadi kanker yang berasal dari organ padat atau solid tumor Nah itu contohnya kanker payudara, kanker cervix, kanker paru dan yang kedua adalah kanker darah Atau contohnya leukemia dan lymphoma Dan kalau di Indonesia itu berdasarkan data ada namanya data kanker globulken Itu yang terbanyak nomor satu adalah kanker payudara Kemudian disusul oleh kanker mulut rahim atau cervix Dan kemudian kanker paru nomor tiga Nomor empat itu kanker liver atau hepatosellular karsinoma Dan yang kelima ke enam itu kanker darah, lymphoma dan leukemia Ini cukup luar biasa ya dok Kalau di Indonesia angkanya juga tidak mengalami penurunan Bahkan tiap tahun mengalami peningkatan gitu ya dok Betul sekali Mbak Yanti Itu yang buat kita apa sih penyebabnya secara general dari kanker ini Jadi kanker sendiri ini sampai sekarang memang dia dikatakan penyakit yang penyebabnya multifaktor Jadi tidak hanya satu faktor Dan faktor-faktor itu ada yang dia bisa dimodifikasi Maksudnya kita bisa mengurangi sehingga resiko berkurang Dan juga ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi Yang tidak dapat dimodifikasi atau istilahnya non modifiable ya Itu contohnya usia Jadi ada kanker tertentu dengan penambahan usia dia semakin sering terjadi ya Contohnya kanker prostat pada pria Kemudian jenis kelamin Contohnya kanker payudara Itu pasti ya sebagian besar adalah penderitanya wanita Kemudian genetik Jadi orang yang biasanya dari orang tua atau saudara kandung Menderita suatu kanker tertentu Dia biasanya resikonya lebih tinggi Itu yang faktor yang tidak bisa dimodifikasi Sedangkan ada faktor yang bisa dimodifikasi Sehingga kita bisa melakukan pencegahan Contohnya ya itu lifestyle ya gaya hidup Ada kanker tertentu yang dia akan meningkat Apabila pasiennya itu dia merokok contohnya Atau konsumsi alkohol Kemudian gaya hidupnya yang mungkin stres ya Stres secara fisik maupun psikis ya Kemudian obesitas itu juga meningkatkan resiko kanker tertentu Itu beberapa faktor resiko untuk penyebabnya memang belum diketahui secara pasti ya dok Tapi faktor resiko yang bisa meningkatkan Berkaitan dengan kanker itu salah satunya adalah usia Kemudian genetik dan masih banyak hal tadi Dok kalau ada yang bilang setiap orang itu punya sel kanker Tinggal perbedaannya adalah aktif atau tidak Itu benar gak sih dok kalau ada ungkapan seperti itu Iya jadi setiap orang itu ada mungkin beberapa gen yang menyandi kanker di dalam tubuhnya Tapi mungkin belum semuanya teraktifasi Ataupun mungkin sudah teraktifasi tapi kekebalan tubuhnya Itu dia masih bisa mengatasi Jadi sehingga dia istilahnya tidur ya Nanti begitu ada mutasi tambahan atau ada suatu stres dari lingkungan Itu dia atau mungkin imun tubuh menurun Itu bisa jadi aktif Jadi memang ungkapan tersebut ya ada benarnya gitu ya dok ya Iya ada benarnya Ada benarnya gitu ya tidak 100% benar Tapi ada benarnya bahwa setiap orang itu bergantung Kalau stresnya tinggi ya sekarang ini Itu apakah itu juga yang menyebabkan angka orang terkena kanker itu lebih tinggi dok Untuk saat ini atau karena memang Gaya hidup orang sekarang Itu yang membuat angkanya semakin tinggi atau seperti apa dok? Mungkin kombinasi ya dari beberapa faktor tadi Jadi mungkin ya gaya hidup ya Gaya hidup juga termasuk kemudian polusi itu juga Ada juga faktor resiko itu Itu yang menyebabkan banyak sekali gitu ya sahabat Dok kalau bicara tentang kanker yang penyebabnya belum diketahui Tapi ada beberapa faktor resiko ya Baik itu yang bisa dimodif ataupun juga yang tidak ya Sahabat berkaitan dengan faktor resiko penyebab kanker ini Kanker ini sebenarnya bisa dicegah gak sih dok? Sel yang aktif itu tadi atau seperti apa? Jadi ada beberapa kanker yang bisa dicegah Jadi dan upaya-upaya itu sebenarnya sudah ada ya Dan sudah dari pemerintah juga ada Jadi contohnya kanker cervix ya Jadi salah satu faktor resiko kanker cervix itu adalah infeksi HPV Dan itu sekarang sudah ada vaksinasinya Jadi untuk anak-anak usia sekolah 12 tahun itu mereka sudah mulai vaksin Jadi sebelum mereka aktif secara seksual sudah dilakukan seperti itu Itu salah satu pencegahan ya dok? Pencegahan Kemudian contohnya yang lain hepatitis B Nah itu juga sudah ada vaksinnya Karena salah satu resiko dari kanker hati adalah infeksi hepatitis B Itu salah satu yang bisa dicegah ya Tapi tidak semua bisa dicegah Hanya bisa paling tidak menghambat ya dok Kalau bertumbuh bila kita bicara tentang kanker gitu ya Tapi kita ke penelpon terlebih dahulu Selamat siang Merkuri Selamat siang Merkuri Selamat siang Ibu dokter Selamat siang dengan? Dengan Pak Fajar Dengan Pak Fajar Monggo Pak Fajar Begini Saya mau tanya ya Apakah beda dari Perbedaan dari formalin dengan frozen? Sekarang ini kan banyak semua pakai frozen ya Apakah ini bisa menyebabkan kanker juga Dan saya pernah mendapatkan buah mentimun ya Itu ternyata pakai pengawet juga Buah lokal itu ya Itu saya taruh di kulkas sampai tiga minggu itu masih seger Ternyata kalau dibuka Dikupas ya Tengahnya sudah Anu Gembur gitu Jadi rada-rada kecut Tengahnya itu Jadi Dan Bukan hanya mentimun itu Juga alpukat Alpukat itu ada yang juga pakai pengawet sekarang Jadi Luarnya itu bagus Dalamnya Sudah gembur Jadi Apakah ini Tidak berbahaya ya Baik Kemudian Mengapa bisa Seperti ini ya Apakah Kelalaian Bepom ini Ya Baik Terima kasih Terima kasih Pak Fajar Ini terkait dengan Bahan pengawet Dan juga Makanan yang Frozen Apakah bisa menjadi salah satu penyebab kanker Karena kan Kemudahan ya dok ya Sekarang ini semuanya sebaik instan Semuanya sebaik dipermudah Dengan salah satunya juga Makanan-makanan seperti ini Apakah itu bisa jadi salah satu penyebab kanker dok Ya Jadi Salah satu Yang dicurigai menyebabkan Peningkatan Risiko kanker itu adalah Pengawet ya Cuman Ada jenis-jenis tertentu Yang memang dia Kadarnya Tidak boleh melebihi Ada nilai tertentu Mungkin yang Kalau Dulu itu ya Gampang itu adalah Ikan asin itu ya Ikan asin itu Memang dia Ada salah satu bahan Karsinogenik Dari proses Pengawetan maupun pengasapan Nah itu dia bisa meningkatkan Resiko Kanker Ini ya Saluran cerna Biasanya lambung Ya Nah itu seperti itu Cuman Kalau tadi terkait Pertanyaan Pak Fajar Memang ini bukan bidang saya ya Ya Cuman Setahu saya ya Formalin itu Ada Memang Sebenarnya tidak untuk Pengawet makanan ya Apalagi kalau dia melebihi Nilai tertentu Mungkin seperti itu Jadi memang Ada batasnya lah ya Kalau itu kan ada Kadar-kadarnya Ada ukurannya yang sudah Disesuaikan gitu ya Sahabat Tapi kalau Ya memang segala sesuatu yang Perlebihan itu tidak baik gitu ya Itu yang terpenting Dok kalau Kita masih Bicara tentang makanan Tadi makanan berpengawet Makanan yang dibakar dok Ada yang mengatakan Oh ini penyebab Karsinogenik Ini ini Itu betul gak sih dok Kita mengkonfirmasi ya Ya memang Ada ya dari WHO Dia juga menyebutkan Salah satunya adalah Makanan yang diproses Dengan cara dibakar Itu juga bisa Meningkatkan Salah satunya adalah Kanker kepala leher Kepala leher Dan juga Pak tadi Kanker esofagus Dan lambung Itu berarti Mungkin untuk kadar tertentu Dan orangnya juga Mungkin sudah ada Kerentanan genetik Dan mungkin yang Terus menerus Kalau mungkin Sekali-sekali ya Nah boleh Itu kan ya Gak dibungkiri gitu ya Mengugah selera itu dok Tapi tidak boleh berlebihan Itu tadi ya Sahabat Dan Saya ingin menanyakan juga Berkaitan dengan Diagnosis kanker Untuk sekarang ini Seperti apa dok Apakah Kalau dulu itu kan Banyak sekali Dengan perkembangan teknologi Untuk saat ini Diagnosis kanker Seperti apa dok Jadi Untuk diagnosis kanker Itu mungkin Garis besarnya Kalau Apa kita datang ke dokter Curiga ada benjolan Ya Ya itu Biasanya yang pertama Dilakukan adalah Pemeriksaan Patologi Jadi biopsi Dari bahan operasi Dari benjolan tersebut Kemudian nanti dokter Akan melengkapi Dengan pemeriksaan Laboratorium Laboratorium itu Biasanya yang diperiksa Salah satunya Penanda tumor ya Tumor marker Kemudian juga Pemeriksaan Laboratorium lengkap Untuk persiapan pengobatan Dan juga Yang ketiga Adalah Imaging Imaging itu bisa Dengan USG Ya Foto ronsen Mammography Kemudian CT scan Ataupun PET scan Jadi secara garis besar Itu yang dilakukan Apabila kita curiga Seseorang itu Menderita kanker Nah Nanti saya juga akan Menanyakan Ada gak sih Gejala-gejala yang Khas dari kanker ini ya Sahabat Karena Kalau kita bicara Tentang Gejala Apakah orang yang Sudah bergejala Berarti Stadiumnya sudah Tinggi Atau sudah Di atas dua Tetap stay tune Di perjalanan Rumah Sehat Surabaya Dan Anda bisa bergabung Bertanya bersama dengan Dr. Niken Amrita Spesialis penyakit Dalam konsultan Hematologi Onkologi medik Karena kita membahas Tema seputar kanker Di 562096 Atau di Whatsapp call Dan juga Whatsapp messenger Di 08173096 Kita kejadaan iklan Terlebih dahulu Sahabat Sembilan nama FM Mercury Sahabat masih di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya Di edisi 3 Januari 2024 Sahabat Kita membahas Tema seputar kanker Bersama dengan Dr. Putini Ken Ayu Amrita Spesialis penyakit dalam Konsultan Hematologi Onkologi medik Dan sebelum Jada Saya Sempat Pengen menanyakan Berkaitan dengan Gejala Tapi sebelum itu Sudah ada Yang masuk Di Whatsapp Messengernya Mercury Dari Ibu Ineke Ini pertanyaan Yang akan saya Tanyakan juga Dok Kanker apa saja Yang ditanggung Bapak Jelas Kesehatan Dan pengobatan Atau perawatan Yang seperti apa Yang ditanggung itu Dok Jadi memang saat ini Oleh JKN Itu Sebagian besar Diagnosis dan Pengobatan kanker Itu ditanggung Jadi mulai Pemeriksaannya Jadi tadi contohnya Untuk patologi Kemudian Imaging Imaging itu Foto Fototoraks Foto ronsen Kemudian City scan Nah itu Ditanggung Laboratorium juga Terus untuk Pengobatannya Itu juga Ditanggung ya Jadi untuk misalnya Kemoterapi Itu ada Obat-obat target Itu juga ada Beberapa yang sudah Ada di JKN Kemudian Radioterapi Nah itu radioterapi Sudah ada di JKN Jadi mungkin Untuk kita Yang punya JKN itu Bisa dipakai Untuk berobat Kalau misalnya Ada keluarga Ataupun sahabat Yang menderita kanker Dok Kalau bicara tentang Gejala tadi Gejala-gejala yang Khas dari Kanker ini Apa saja dok Jadi mungkin Kita paling gampang Itu ada ya Dari Kementerian Kesehatan Itu sebutannya Waspada Waspada Singkatannya itu W-nya itu Kalau W Waktu Buang air kecil Atau buang air besar Itu ada Keluhan Jadi contohnya Susah buang air besar Atau buang air besar Ada darah Kemudian Kencing ada darah Nah itu kita harus Harus curiga Kemudian A Alat pencernaannya ini Terganggu Contohnya Sulit menelan Atau ada Mual muntah Kemudian S ya Suara serak Atau batuk Yang tidak sembuh-sembuh Nah ini kita mungkin Curiga ya Ke kanker yang Ada di saluran Napas Ataupun paru Kemudian P Payudara Ataupun di tempat lain Itu ada Benjolan Kemudian A Yang berikutnya A itu Andeng-andeng Andeng-andeng Payu lawat Itu ya Itu dia Berubah Bentuk Jadi membesar Ataupun Lebih hitam Atau jadi luka Kemudian D D itu Darah Atau lendir Yang keluar dari tubuh Yang abnormal Contohnya Misalnya dari Maaf Dari vagina Kalau kanker cervix Itu kadang-kadang Bisa keluar darah Dan lendir Dan A yang terakhir Ada luka Yang tidak sembuh-sembuh Nah itu contohnya Kanker kulit Seperti itu Jadi ini Beberapa Gejala Ya sahabat Dari kanker Yaitu Singkatannya adalah Waspada Yaitu Pertama adalah Waktu buang air kecil Atau besar Ini mengalami Gangguan Ya dok ya Kemudian Alat pencernaannya Bermasalah Kadang sering Mual Kemudian Diare Mual muntah Itu bisa jadi Seperti itu Kemudian Suara Juga Sahabat Serak Atau batuk Yang sebulan Bahkan Tidak sembuh-sembuh Tidak berhenti Itu jadi Salah satu warning Ya sahabat Kemudian Payudara Yang kok Rasanya Berbeda ya Nah ini Sudah harus mulai Melakukan pemeriksaan Ya dok Kemudian Andang-andang Atau tayi lalat Yang Dulu Bentuknya Tidak seperti ini Terus Tidak gede juga Tidak membesar Dalam waktu yang Kurun waktu yang singkat itu Kemudian Darah atau lendir Keluar Yang abnormal Sahabat Dan ada luka Yang tidak sembuh Itu beberapa Gejala Yang harus Diwaspadai Dan harus Sudah mulai War Dok Ada juga Beberapa gejala Yang katanya Matanya kuning Kemudian Berat badan Turun drastis Secara tiba-tiba Apakah itu juga Menjadi salah satu Gejala dari kanker dok Ya juga Ada beberapa gejala Yang Tidak spesifik Ya Contohnya berat badan Yang turun drastis Meskipun orangnya Tidak sedang diet Betul Kemudian Kuning Kuning itu Bisa macam-macam Bisa Memang ada Sumbatan disitu Dan bisa juga Sumbatannya itu Karena kanker Contohnya Pankreas Pankreas Itu juga Dia kan letaknya Dekat sama saluran Pedu Jadi kalau Dia membesar Itu bisa Mengganggu Aliran pedu Jadi orangnya Jadi kuning Atau kanker hati Itu juga bisa Keluhannya Kejalannya kuning Jadi ada juga Gejala-gejala Yang tidak khas Tapi Bukan berarti Ada gejala itu Selalu kanker Jadi memang Kalau ada gejala Seperti itu Sebaiknya Segera Memeriksakan diri Ke dokter Karena kan Gejalanya Hampir sama Dengan penyakit-penyakit Yang lain Seperti Kayak kembung Di pikirnya Mah Ternyata Itu bisa jadi Jadi kalau ada Hal-hal yang Tidak enak Memang harus Selalu segera Memeriksakan diri Jadi seperti itu Sahabat Ini ada pertanyaan lagi Dari Pak Asnan Mantan Panko Maritim Nah ini sebelum Kita mulai Sudah membahas Mantan Panko Maritim Bapak Rizal Ramli Meninggal karena Kanker pankreas Penyebabnya Karena apa ya Dan biasanya Bisakah hal tersebut Dideteksi dini Ya jadi Kanker pankreas Itu penyebabnya Adalah multifaktor Sama seperti Kanker yang lain Yang pertama Ada mutasi genetik Itu ada beberapa Titik mutasi genetik Ya itu juga Susah ya kita Mendiagnosanya Kemudian Kadang bisa pada Orang dengan Imun yang menurun Contohnya Orang dihabit Itu sering Kadang pasien dengan Kanker pankreas Itu juga sebelumnya Ada dihabit Mungkin itu beberapa Faktor Resiko Untuk terjadinya Kanker pankreas Dan sayangnya Seringnya Kanker pankreas ini Dia datangnya Pada stadium Yang sudah lanjut Karena memang Gejalanya itu Di awal Tidak khas Kadang-kadang Hanya nyeri Nyeri daerah Sekitar ulu hati Ataupun penurunan Berat badan Sehingga Mungkin dikiranya Bukan Bukan kesana Baru setelah Berkelanjutan Kemudian ada Pemeriksaan Mungkin MRI Ataupun CT scan Itu baru ketahuan Terus untuk Deteksi dini Sampai saat ini Memang Memang Belum bisa Dilakukan Jadi Yang bisa dilakukan Adalah Selalu Periksa Rutin General Checkup Itu Salah satu Mungkin Salah satu Hal yang bisa Dilakukan oleh Sahabat-sahabat Dok Perkaitan dengan Tata laksana Ataupun juga Pengobatan Dengan Perkembangan Teknologi Tadi Diagnosis Juga Cukup Banyak Yang dilakukan Apakah Tata laksana Pengobatan Dengan Perkembangan Teknologi Juga Semakin Berkembang Atau Seperti apa Dok Untuk Kanker Ini Penanganan Kanker Ini Jadi Dengan Semakin Majunya Pengetahuan Di bidang Kanker Itu Pengobatan Juga Semakin Maju Jadi Misalnya Kanker Yang Teknik Teknik Operasi Itu Semakin Maju Minimal Jadi Misalnya Kanker Payudara Kalau Zaman Dulu Pasti Payudaranya Diangkat Kalau Sekarang Ada Yang Breast Conserving Jadi Payudaranya Itu Tetap Ada Jadi Cuma Diambil Di Tumornya Jadi Semakin Maju Teknik Operasi Kemudian Radioterapi Contohnya Radioterapi Itu Alatnya Semakin Maju Jadi Dengan Efek Samping Yang Semakin Ringan Kemudian Dia Semakin Precise Semakin Kena Di Daerah Tumornya Dan Juga Obat-obat Itu Semakin Maju Jadi Sekarang Sudah Banyak Target Terapi Jadi Obat-obat Yang Bukan Kemoterapi Biasa Dia Hanya Bekerja Pada Sel Kanker Karena Dia Terikat Dengan Molekul Tertentu Yang Ada Sel Kanker Kemudian Ada Namanya Immunoterapi Immunoterapi Itu Dia Bisa Obat Tersebut Bisa Menghancurkan Sel Kanker Seperti Itu Jadi Semakin Dengan Perkembangan Zaman Itu Semakin Maju Jadi Gak Usah Khawatir Jadi Selalu Bisa Diupayakan Untuk Meraih Istilahnya Kesembuhan Atau Remisi Dan Juga Meningkatkan Kualitas Hidup Untuk Harapan Hidupnya Seperti Apa Dengan Perkembangan Tata Laksana Pengobatan Dari Kanker Apakah Harapan Hidupnya Semakin Tinggi Untuk Saat Ini Bagi Para Penderita Kanker Atau Seperti Apa Dok Jadi Banyak Banyak Sekali Kanker Yang Mungkin Kalau Sekitar 10 Tahun Yang Lalu Saya Masih Baru Lulus Itu Begitu Ada Diagnosa Kanker Paru Gimana Cara Kita Ngomong Sama Pasien Istilahnya Mempersiapkan Kalau Sekarang Ada Obat Targeted Yang Bahkan Secara Oral Itu Bisa Angka Harapan Hidupnya Cukup Panjang Jadi Jangan Putus Asa Banyak Jalan Menuju Roma Yang Penting Percaya Dengan Segala Pengobatan Dan Diikuti Memang Bertahap Dan Cukup Lumayan Lama Dok Untuk Memberitahukan Kepada Pasien Ataupun Keluarga Pasien Karena Mempengaruhi Mental Dari Pasien Keluarga Biasanya Dokter Akan Memberikan Informasinya Secara Keseluruhan Atau Seperti Apa Dok Karena Ini Kan Juga PR Seperti Apa Jadi Mungkin Kita Kalau Tidak Bisa Sama Ya Mungkin Tiap Orang Beda Beda Juga Latar Belakang Dari Pasien Itu Seperti Apa Kita Harus Tahu Dan Juga Sebaiknya Kalau Kita Membicarakan Diagnosis Maupun Rencana Pengobatan Kedepan Mesti Ada Keluarga Yang Mendampingi Yang Nanti Akan Membantu Pasien Dalam Menjalani Itu Sebaiknya Istilahnya Support Support Sistemnya Itu Diajak Jadi Kita Diskusi Dan Ini Kerjasama Dan Kanker 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 Sebaiknya Ditangani Secara Multidisiplin Jadi Tidak Cuma Satu Dokter Melibatkan Beberapa Dokter Jadi Ada Dokter Bedah Kemudian Nanti Ada Dokter Onkologi Medik Kemudian Ada Diagnosanya Nanti Dibantu oleh Dokter Radiologi Dokter Patologi Jadi Memang Tim Seperti Itu Dan Dari Pasien Maupun Keluarganya Support Sistemnya Tadi Itu Sebaiknya Kita Bisa Maksudnya Merangkul Jadi Untuk Tujuan bersama Istilahnya Seperti itu Karena kan Kalau orang Dengar Kata-kata Kanker Wah Ini Sudah Kayaknya Berakhir Sudah Akhir Dunia Ini Sudah Berarti Sudah Selesai Atau Apapun Itu kan Pasti Down duluan Kalau orang Bicara Kanker Tapi Ternyata Dengan Perkembangan Teknologi Jangan khawatir Yang penting Dibicarakan Apa yang Boleh Dilakukan Dan tidak Itu Itu yang terpenting Oleh pasien Diskusi terus Dengan dokter Yang terpenting Itu sahabat Ini pertanyaan Dari Pak Dinodok Kenapa Pasien kanker Yang menjalani Kemoterapi Yang biasanya Sampai 6 kali Tapi baru 3 atau 4 kali Tidak selesai Itu Atau meninggal Apa tips Yang bisa Diberikan Bagi pasien Yang sedang Menjalani Kemoterapi Yang cukup Panjang Itu dok Ya Jadi Kadang Itu Kondisi Awal Pasien Itu juga Sangat Menentukan Jadi Kalau Mungkin Sudah stadium Lanjut Sudah ada Komplikasi Atau Pasiennya Usianya Sudah lanjut Ataupun Dia ada Penyakit Penyerta Itu kadang Pengobatannya Juga Tidak mudah Seperti itu Dan untuk Pasien yang Menjalani Kemoterapi Itu memang Ada persiapannya Jadi Di awal Itu biasanya Kita Lakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Lengkap Dia punya Penyakit Penyerta Apa Kemudian Laboratoriumnya Fungsi Ginjal Fungsi Liver Jantung Itu baik Atau tidak Terus nanti Pada saat Menjalani Kemoterapi Itu nanti Akan ada Obat-obat Anti Alergi Anti Mual Muntah Itu yang Akan Diberikan Dan nanti Jangan lupa Setelah Kemoterapi Pulang Di rumah Itu juga Akan ada Jadwal Kontrol Jadi Biasanya Satu minggu Setelah Pengobatan Itu Sebaiknya Kontrol Nanti Kalau ada Efek samping Yang berat Atau Kurang Bisa diterima Oleh tubuhnya Pasien Itu Segera Diatasi Jadi Ada tahap Tahapannya Dok Dikatakan Pasien Ini Selesai Menjalani Kemoterapi Dan juga Bersih dari Sana kanker Itu berapa Lama Atau Bisakah Pasien Ini Sembuh Dari Kankernya Itu Ya Jadi Biasanya Setelah Pasien Selesai Menjalani Pengobatan Itu Akan ada Monitoring Istilahnya Jadi Nanti Di follow up Jadi Biasanya Itu Akan ada Jadwalnya Mungkin Tiap Tiga Bulan Selama Dua Tahun Pertama Kemudian Nanti Biasanya Diperpanjang Tiap Enam Bulan Kemudian Tiap Setahun Sekali Sampai Biasanya Sekitar Lima Tahun Itu Istilahnya Remisi Jadi Sekarang Itu Kebanyakan Pakai Istilah Five Year Setelah Di atas Lima Tahun Untuk Resiko Untuk Kekambuhan Itu Lebih Rendah Biasanya Tapi Tetap Nanti Setelah Selesai Pengobatan Juga Pola Hidup Sehat Itu Juga Harus Dijaga Terus Jadwal Jadwal Kontrol Itu Juga Harus Sebaiknya Diingat Jadi Itu Bukan Berarti Selesai Kemoterapi Sudah Selesai Sudah Bisa Seperti Dulu Lagi Enggak Gaya Hidup Juga Harus Mengikuti Perubahan Gitu Ya Karena Ada Beberapa Pasien Oh Saya Sudah 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 Selesai Kemoterapi Sudah Ini Gaya Hidupnya Kembali Seperti Yang Dulu Ya Itu Sama Saja Gitu Karena Kanker Ini Bisa Tumbuh Lagi Bisa Kambuh Lagi Ada Resiko Kekambuhan Jadi Itu Yang Terpenting Sahabat Jadi Jangan Harus Berubah Gaya Hidupnya Kita Masih Ada Pertanyaan Saya Simpan Dulu Untuk Ibu Dewi Kita Kejidah Eklan Terlebih Dahulu Tetap Sehat Tune Di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya Dengan Tema Seputar Kanker Bersama Dengan Dr. Putuniken Ayu Amrita Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik Sembilan Nama Fembar Kuri Sahabat Masih Di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya Dari Ibu Dewi Apakah Minuman Manis Itu Bisa Menjadi Pemicu Kanker Dan Apakah Bisa Diimbangi Dengan Minuman Yang Pahit Supaya Berimbang Setelah Minum Manis Dan Minum Pahit Seperti apa Dok Jadi Faktor Resiko Langsung Dari Minuman Manis Ke Kanker Memang Belum Ditemukan Cuman Kalau Sering Minum Manis Terus Nanti Berat Badannya Naik Terus Obesitas Kemudian Juga Meningkatkan Resiko Pada Akhirnya Dok Ada Makanan Makanan Yang Jangan Terlalu Banyak Mengkonsumsi Ini Bisa Karsinogenik Atau Lebih Banyak Makanan Makanan Ini Bisa Paling Tidak Pencegahan Dari Kanker Ada Makanan Makanan Seperti Itu Jadi Kalau Makanan Yang Tidak Sehat Contohnya Tadi Pasti Alkohol Meningkatkan Resiko Kanker Hati Dan Kanker Yang Menuh Contohnya Yang Ada Daging Merah Merah Daging Sapi Jangka Panjang Bisa Meningkatkan Resiko Kanker Usus Kemudian Termasuk Tadi Yang Lemak Jenuh Termasuk Gorengan Kemudian Jeruan Tapi Kalau Yang Berulang Dan Jangka Panjang Kemudian Daging Olahan Itu Ada Bisa Ada Beberapa Bahan Yang Nanti Jadi Karsinogenik Ikan Asin Atau Ikan Yang Di Asap Itu Sudah Tapi Kalau Bicara Gorengan Orang Kita Tidak Bisa Lepas Dari Gorengan Itu Yang Bikin Nafsu Makan Itu Yang Susah Makan Gak Enak Juga Kalau Bicara Stadium Kan Kalau Kanker Ada Stadium Satu Dua Tiga Dan Juga Empat Apa Yang Membedakan Dari Stadium Itu Dok Jadi Kalau Stadium Itu Kalau Satu Dia Masih Lokal Jadi Cuma Ada Di Tempat Itu Misalnya Di Payudara Ada Benjolan Satu Senti Di Tempat Lain Tidak Ada Diketiak Bersih Kemudian Dari Foto Ronsen Dada Dan Kemudian Livernya Juga Tidak Ada Penyebaran Itu Berarti Stadium Satu Kalau Stadium Empat Berarti Dia Sudah Nyebar Sudah Lewat Aliran Darah Atau Aliran Limfa Contohnya Misalnya Adanya Awalnya Di Payudara Dibiarkan Tidak Diobati Jadi Satu Di USG Liver Ternyata Delivernya Juga Ada Itu Stadium 4 Stadium 4 Atau Metastatic Kalau Stadium 2 3 Sesuai Ukuran Tumor Dan Penyebaran Kesekitar Contohnya Kelenjar Gita Bening Itu Nanti Stadium 2 Atau 3 Dari Situ Kita Lihat Kalau Kanker Ini Ada Ada Gak Yang Bisa Disembuhkan Oh Kanker Ini Sulit Untuk Disembuhkan Ada Kanker Untuk Untuk Saat Ini Kanker Ini Karena Dengan Perkembangan Teknologi Ini Bisa Disembuhkan Dan Pasiennya Bisa Menjadi Survival Dan Ini Berat Ada Gak Sido Kayak Gitu Jadi Kesembuhan Kanker Itu Termasuk Ditentukan Oleh Stadium Pada Saat Terdeteksi Jadi Kalau Stadium Dini Itu Angka Kesembuhannya 90% Jadi Karena Jadi Istilahnya Cure Tapi Kalau Dia Ketahuannya Sudah Stadium Lanjut Itu Biasanya Angka Kesembuhannya Juga Pasti Turun Jadi Memang Bergantung Semakin Dini Terdeteksi Maka Kesempatan Untuk Bisa Survive Untuk Bisa Sembuh Itu Semakin Lebih Tinggi Lagi Itu Yang Harus Untuk Pencegahan Yang Bisa Dilakukan Oleh Sahabat Merkuri Berkaitan Dengan Kanker Apa Saja Dok Jadi Mungkin Tadi Menghindari Faktor Resiko Kemudian Gaya Hidup Sehat Cukup Eksersis Cukup Istirahat Makan Makanan Yang Bergisi Buah Sayur Jangan Lupa Mungkin Seperti Itu Yang Kita Bisa Lakukan Saat Ini Gaya Hidup Sehat Kalau Ada Program Vaksinasi Untuk Pencegahan Sebaiknya Dikerjakan Yang Sudah Ada Itu Kanker Servik Itu Bisa Dilakukan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Ini Ada Pertanyaan Terakhir Dari Bu Anita Dok Kenapa Jumlah Penderita Kanker Sekarang Ini Semakin Hari Semakin Bertambah Banyak Apa Penyebabnya Betulkah Orang Zaman Sekarang Ini Kurang Peduli Dengan Kesehatannya Dok Ya Jadi Mungkin Kalau Zaman Dulu Itu Masalah Kesehatan Itu Adalah Infeksi Karena Mungkin Pengobatan Juga Untuk TBC Untuk Segala Macem Itu Susah Dan Usia Harapan Hidup Orang Itu Semakin Panjang Mungkin Itu Gak Sampai 60 Harapan Hidup Tapi Sekarang Indonesia Sudah 70 Dan Semakin Bertambahnya Usia Resiko Kanker Juga Semakin Naik Dan Mungkin Penyakit Juga Bergeser Sekarang Lebih Ke Arah Kardiofaskuler Dan Kanker Yang Infeksi Sudah Mulai Turun Mungkin Itu Juga Mungkin Ada Faktor Lingkungan Yang Lain Contohnya Hidup Tidak Sehat Tadi Karena Kita Tuntutan Panjang Makannya Makan Di kantor Makan Instan Istirahat Kurang Tingkat Stress Tingkat Stress Tingkat Tinggi Itu Menjadi Salah Satu Faktor Penyebabnya Kenapa Angka Kanker Semakin Tinggi Multifaktor Itu Tadi Salah Satunya Bisa Dengan Perkotaan Ataupun Polusi Itu Menjadi Salah Satu Faktor Dok Terakhir Berkaitan Dengan Seputar Kanker Tema Yang Kita Bahas Di Edisi Kali Ini Tips Dan Pesan Sehat Untuk Sahabat Merkuri Seperti Apa Dok Jadi Mungkin Untuk Mencegah Kanker Sebaiknya Kita Memiliki Pola Hidup Sehat Terus Sebaiknya Untuk Kita Yang Bergejala Itu Misalnya Ada Benjolan Di Tempat Yang Tidak Biasa Kemudian Ada Perdarahan Ataupun Lendir Yang Keluar Ada Batuk Ataupun Suara Parau Gangguan Buang Air Besar Buang Air Kecil Gangguan Pencernaan Penurunan Berat Badan Yang Tidak Bisa Dijelaskan Sebabnya Itu Sebaiknya Segera Memeriksakan Diri Kedokter Dan Untuk Deteksi Dini Kanker Itu Sebaiknya Juga Dilakukan Contohnya Misalnya Pemeriksaan Payudara Sendiri Sadari Itu Sebaiknya Dilakukan Sehingga Kalau Kanker Terdeteksi Pada Stadium Yang Lebih Dini Itu Angka Kesembuhannya Juga Cukup Besar Itu yang Bisa Dilakukan Ya Sahabat Berkaitan Dengan Kanker Deteksi Dini Beberapa Sudah Bisa Dilakukan Dan Kalau Anda Memiliki Gejala Sekecil Apapun Karena Memang Gejala Bersama Dengan Penyakit Lain Langsung Berkonsultasi Atau Datang Ke Fasilitas Kesehatan Untuk Mengatakan Saya Seperti Kalau Bicara Tentang Kanker Semakin Awal Semakin Dini Terdeteksi Maka Tingkat Kesembuhannya Juga Semakin Tinggi Terima Kasih Dokter Putunikan Ayu Amrita Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik Sudah Hadir Di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya Ini Ya Sahabat Dan Untuk Anda Yang Tertinggal Perjalanan Rumah Sehat Surabaya Di Edisi Rabu 3 Januari 2024 Seputar Kanker Ini Bisa Anda Saksikan Kembali Di Youtube Channel Mercury Dan Terima Kasih Juga Untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabangkota Surabaya Menghadirkan Para pakar Para Alih Untuk Bisa Memberikan Kita Edukasi Dan Informasi Seputar Kesehatan Ketemu Lagi Di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya Di Rabu Depan Dengan Tema Yang Berbeda Tentunya Setiap Minggunya Kita Hadirkan Untuk Anda Dan Waktunya Saya Harus Pamit Dari Perjalanan Rumah Sehat Surabaya Ini Stay Safe Stay Healthy Bihab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh